Masyarakat yang terjaring saat operasi gabungan wajib masker di Kabupaten Bangka terus menurun. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari mulai meningkat. Namun relawan COVID-19 Budi Firman Syah tidak menampik kalau masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Perlu upaya intensif supaya bisa meyakinkan masyarakat bahwa peraturan bupati dan peraturan gubernur itu berlaku. Berjalan dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker berperan penting dalam penurunan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangka. Ya Alhamdulillah kalau kita lihat ya sudah disampaikan sudah di atas 50 persen lah. Khususnya di wilayah perkotaannya ada yang memang betul-betul sadar, ada yang takut, ada yang terpaksa juga. Cuma intinya yang kita sasar adalah mereka tetap menjaga itu, kita menjaga melakukan protokol COVID-19 lah sesuai dengan arahan dari Binas Kesehatan seperti itu. Selain menerapkan sanksi bagi pelanggar, relawan dan tim Satgas COVID-19 juga memberikan masker gratis kepada masyarakat. Menghimbau juga terus dilakukan agar masyarakat selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam beraktivitas. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih an Habib 2020 Terima kasih untuk menonton Terima kasih jangan Terima kasih telah menonton!